Kalau diambil fondasi, itu namanya ada ilmul yakin, ada hakul yakin. Jadi kita jangan melompat dulu ke hakul yakin, kita kalah satu-satunya dulu. Mana ilmul yakin, mana nabi, mana isbatnya? Mana anul yakin, mana nabi, mana isbatnya? Mana hakul yakin, mana nabi, mana isbatnya? Jadi kita bertanjak, bertanjak, bertanjak. Jangan langsung buka. Selesaikanlah dulu ilmul yakin. Ilmul yakin yang pertama. Mengenal Allah ini apanya? Dikenallah Allah itu apanya. Di ilmul yakin. Di ilmul yakin, dia masuk ke wilayah, menghapal, mengetahui. Itu namanya ilmu. Nah, ilmul yakin sekedar mengetahui. Bukan memandang itu, bukan. Kalau memandang, ayinul yakin. Ilmul yakin itu, pertama, dia tahu apa itu hukum akal, dan apa akal. Nah, itulah ilmul yakin. Apa perbedaan akal sama hukum akal? Dia harus tahu. Nanti salah kombu pula. Kau memang hukum akal, kau kombu akal pula. Jadi, hukum akal sama akal berbeda. Akal adalah jisim yang harus. Yang dijadikan Allah sama kita ini untuk membedakan, berfungsi untuk membedakan mana baik, mana buruk. Itulah akal. Makanya, uang yang tak berfungsi akalnya, tak tahu lagi mana baik, mana buruk. Nah, itulah alat. Alat jisim yang halus. Yang dibuat Allah sama kita. Bangsa batin itu. Untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Maka, dia bisa menciptakan pesawat juga. Tapi, kalau bersama amarah dia, nam sujahat bisa menciptakan boom. Kalau dia melawan musuh pula, bagus juga boom itu. Dia buat, karena itu senjata. Peperangan. Cuma, kita bedakan mana akal, mana hukum akal. Nah, kalau hukum akal, itu proses mengenal Allah. Mengenal Allah lewat pada hukum akal itu. Suatu proses untuk bagaimana kita dapat mengenal Allah lewat hukum akal. Apa namanya hukum akal? Ada berapa? Tiga. Wajib, mustahil, harus. Kemudian, akal menerima. Dan tidak menerima. Padahal proses hukum akal tadi. Yang tiga tadi. Nah, coba dites dulu. Oleh akal menemunya. Allah ada nggak? Ada. Timu akal? Timu akal. Timu akal sepertinya. Kalau saya bilang Allah tak ada? Mustahil. Mustahil, tak timu akal. Itu caranya ringkas juga ya. Allah ada nggak? Ada. Timu akal? Terima. Mana dalil? Ini ya, alam semesta ini. Ada ini ha? Terjongguk ini. Terjongguk ini. Mana timu akal kita ada yang buat? Itu cara ringkasnya. Jadi, dibilanglah tak ada Allah pula. Mustahil lah. Mustahil itu artinya, akal tak menerima kalau Allah tak ada. Ini kaji dasar ya. Akal tidak menerima kalau Allah tidak ada. Itulah mustahil. Ingat ya. Mustahil tidak ada pada makhluk. Kalian salah kumpul juga. Abang lamu mengantau mustahil tak berjoki. Bukan mustahil. Itu bola harus. Ya. Tidak ada mustahil bola makhluk. Ya. Kalaupun ada pada hukum mustahil pada adat. Jangan pada hukum akal ya. Yang mustahil itu hanya pada Allah. Pada makhluk tidak ada. Contoh, Allah ada. Wajib. Allah tak ada. Mustahil. Ingat ya. Allah hidup tidak? Hidup. Allah mati. Mustahil. Allah melihat tidak? Wajib ya. Kalau Allah butuh. Mustahil. Orang butuh. Harus. Bukan mustahil. Gitu ya. Allah kokal. Wajib. Allah bin asuh. Mustahil. Jadi mustahil itu tak ada makhluk. Bola Allah lah yang mustahil itu. Bola makhluk, bola kita tak ada mustahil. Kalau mustahil, bilang pada adat. Kalau pada makhluk, mustahil tidak ada. Contoh. Suatu benda. Di suatu detik itu. Satu detik itu. Bondoh itu tidak bergerak. Tidak diam. Tak ada. Kalau begini. Bergerak. Ini diam. Begini. Gerak. Ini diam. Tak bergerak. Tak diam. Tak ada. Dalam satu waktu itu. Bondoh. Makhluk ini. Tak bergerak. Tak diam. Tidak ada. Kalau begini. Gorak. Dia diam. Ini diam. Ini gorak. Ini gorak. Ini diam. Tak bergerak. Tak diam. Itu namanya perkataannya ada. Tapi bendanya tidak ada. Maka mustahil pada adat. Jadi kalau pada makhluk, itulah bentuknya. Apa contoh pada makhluk mustahil itu? Tak bisa. Tak ada bentuknya. Kelimatnya ada. Tapi benda tidak ada. Nah sama Allah. Kelimat mati itu ada. Tapi mati tidak ada semua Tuhan. Mustahil. Kelimat binasa itu ada. Tapi pada benda. Tuhan tidak benda. Kalau benda. Mustahil. Akal tak nilai. Itu. Jadi kalau kita jaring lepah. Dalam. Botnya mantap. Ya. Mesinnya mantap. Kelautnya seminggu. Siku ikan tak ada. Mustahil. Tidak. Maka kalau istri sulaihan itu. Kalau istri itu mengaji. Balik suami ini. Banyak bang. Tak ada lagi ini. Aman tak ngaku. Bukan wajib. Itu harus. Harus itu bang. Ada juga gitu sekali lagi. Boleh jadi aduk. Boleh jadi tidak. Ini wilayah yang harus. Kalau suami istri itu mengaji. Kalau istri tak mengaji. Mendodoh ya lah. Mendodoh sama mendidih sama ngamuk. Apa kau jawabang? Tidur saja. Laut itu. Atau. Ini pupuk sudah jalan. Kan. Tanamlah. Pasal awak buah saja. Anu pula. Ada mati saja banyak pupuk. Buka lah kau dah. Bahan banyak buahkah. Tapi tak aduk boleh. Mustahil saja pula tak aduk boleh. Itu ramai orang lewat. Lewat dah. Kanak boleh dah. Kamu ramai. Itu bukan mustahil pak. Itu harus. Maka tak aduk iri dongki. Kenapa tak aduk iri dongki. Itu lah yang harus. Kalau kita bilang gini. Dia pula. Aku juga. Aku gak begini pula. Salah cek tak pula Tuhan gak. Mana ada seseorang yang tak Tuhan. Ya. Mustahil lah salah cek tak. Salah buat pula Allah. Nasib dapat terus. Semoga dia ragu. Beratau. Dia menyangkut-nyangkut. Tak tentu saja Tuhan. Itu maka perlu. Pak itu dipahas. Jadi. Hukum akan. Wajib. Mustahil. Harus. Harus itu pada makhluk. Boleh jadi aduk. Boleh jadi tidak. Belajar ini hukumnya apa? Wajib. Dapat. Harus. Nah. Nahu gak kepala kecewa. Harus dapat. Bukan wajib. Apalagi wajib berhukum hukum syarat pula. Asal tak dapat berosok. Ini kan. Makanya. Ya harus saja. Cuma pahala sama ya. Yang mengantuk. Sama yang bersonda. Sama yang batuk. Sama. Apa itu? Ada yang tidur saja. Itu pahala sama itu. Sama-sama masuk surga dia. Karena orang belajar itu sama dengan berjalan di muka pintu surga. Yang itu lah ya. Masuk. Walaupun tak dapat dia. Cuma kalau orang belajar itu ya. Dan sebelum terangkat tempat duduk orang belajar itu. Dosonya habis. Total habis. Dalam hadis ya. Barang siapa duduk di majestak lim. Sebelum terangkat tempat duduknya. Itu dosa dah habis semua. Dan balik sekarang. Dari pagi ke pagi. Balik dispayungi. Oleh payung malaikat rahmat. Jangan bilang banget ya. Kenapa guna hujan tadi itu. Kok kan payung itu ya. Payung rahmat. Allah payung ini dengan payung rahmat. Itu dasar itu. Jangan serius banget ya. Jadi kita harus paskali tugas suhati kita tadi. Jadi dihukum akal. Kuah suwila. Jadi dihukum akal berapa? Tiga. Wajib. Mustahil. Harus. Jadi wala wajib. Akal menerima. Kalau Allah itu ada. Mustahil. Akal tak menerima. Kalau Allah tidak. Tidak ada. Kalau harus. Akal menerima. Ada dan tak adanya yang dibuat oleh Allah. Kita tak pernah kecewa. Tak pernah mengajuk pula. Jadi harus. Satu. Bagi Allah itu. Akal menerima. Ada dan tak adanya. Dibuat oleh Allah itu. Nah gitu. Jadi bukan mestinya. Kajuh banyak joki banyak. Tentu ya. Adu kajuh banyak joki sikit. Adu kajuh sikit saja. Kajuh banyak banget. Mari. Dah. Sepuluh juta sebulan. Ada yang kajuh tak tahu. Aku antara masih. Bukan. Jadi. Bukan tujuh. Yang penting kita yakin. Itu harus satu. Bagi orang ta'ala. Tak apa lah. Hati-hati. Mereka harus satu. Nah. Sekarang begini. Allah itu aduh enggak? Adu. Kalau aduh apa yang aduh nih? Zan. Sifat. Asma. Af'an. Jadi. Wajib. Mustahil. Harus. Bapa barang yang wajib. Bagi Allah. Yang ada kita tahu. Bapa barang mustahilnya. Bapa barang harus kan. Jadi. Makrifah itu. Di tingkat awam ya. Ini tingkat. Tingkat dasar lah ya. Tingkat. Ilmul Yakin. Bisa. Usah bilang awam. Kita ini awam lah semua ya. Di tingkat ilmul Yakin. Wajib diketahui. Makrifah ini ya. Wajib diketahui. Berapa barang yang wajib. Bagi Allah. Wajib diketahui. Berapa barang mustahil. Bagi Allah. Wajib diketahui. Berapa barang harus. Bagi Allah. Bagi Allah. Nah. Wajib. Yang mengoban wajib tadi. Hukum syara. Ya. Bukan wajib akal. Hukum syara. Memerintahkan. Kepada kita. Bahwa. Wajib. Mengetahui. Barang yang wajib. Bagi Allah. Hukum syara. Menyuruh. Wajib. Mengetahui. Barang yang mustahil. Bagi Allah. Hukum syara. Menyuruh. Wajib mengetahui. Barang yang mustahil. Baginya. Barang yang harus. Bagi Allah. Begitu juga. Bagi Rasul. Hukum syara. Wajib mengetahui. Barang yang wajib. Bagi Rasul. Hukum syara. Menyuruh. Wajib mengetahui. Barang yang mustahil. Bagi Rasul. Hukum syara. Wajib. mengetahui barang yang harus bagi Rasul jadi berapa barang yang wajib bagi Allah berapa barang yang wajib bagi Rasul berapa barang yang wajib mustahil bagi Allah mustahil bagi Rasul, harus bagi Allah harus bagi Rasul semua itu wajib oleh diwajib oleh syara, hukum syara wajib haram sunat makrumubah hukum syara, limo wajib sunat haram makrumubah hukum syara menghukum fardu'ain wajib orang yang akil balik itu mengetahui barang yang wajib bagi Allah hukum syara tadi mewajibkan wajib hukumnya mengetahui barang yang mustahil bagi Allah hukum syara menghukum wajib mengetahui barang yang harus bagi Allah tidak jelas? begitu kok hukum syara menghukum wajib wajib a'in yang mengetahui barang yang wajib bagi Rasul barang yang mustahil bagi Rasul barang yang harus bagi Rasul wajib cuma kalau masuk ke hukum akal dibahas hanya tikus saja wajib mustahil harus hukum menyuruhnya ini hukum syara wajib konal wajib mustahil harus ini oleh syara sudah bisa kira-kira yang menuh hukum syara menuh hukum akal tadi jadi syara menghukum wajib mengetahui barang yang wajib barang yang mustahil barang yang harus baik bagi Allah maupun bagi Rasul nah itulah dituntaskan sampailah nanti terhimpul dalam kelimah la ilaha illallah berapa barang yang wajib bagi Allah dua puh dua puluh barang yang wajib bukan Allah sifat dua puluh tidak terhingga al-ma'rifat jazmul qalbi biwujudil wajib bilmujud mutahsipan bisa iril kamalat ma'rifat itu ialah mengetahui barang yang mengetahui meyakini menjazamkan adanya Allah punya sifat yang tak teringga kemalat bukan dua puluh cuman yang dua puluh ini wajib sifat Allah tidak dua puluh jadi dua puluh pun sifat Allah mana terhingga cuman dua puluh ini diketahui karena dua puluh itu aduh sama Allah aduh sama kita itu saja kalau tidak diketahui bisa pula kita mengaku kita adalah kuasa kita adalah alim kita adalah kudrat kita adalah iroda kita adalah kokal kita adalah bakal bahaya kita adalah wujud itu maka dua puluh itu aduh sama Allah aduh sama kita yang lain tidak ada contohnya al-Rahman atau al-Wahab yang maha mengasih al-Rahman yang maha mengasih al-Wahab yang maha mengasih kan dua-dua itu maha mengasih al-Rahim yang maha menyayang itu sama Allah sama awak bisa saja bonci ada tak orang bonci ada kan al-Wahab yang maha memberi itu Allah tak bisa awak itu kan somut awak bagi makan tak bisa awak yang yang tak bisa awak itu itu tak masuk itu tak pala tak pala wajib diketahui cuma wajib iman saja jadi termasuk Al-Kohar yang gagah perkasa banyak tak orang loma banyak tak pala masuk itu tak pala wajib masuk dalam sepatu puluh itu apa lagi Al-Malik yang maha raja banyak rakyat itu tak semua masuk yang dua puluh itu yang yang ada sama Allah yang ada sama kita maka jika itu tak dikonal tidak bisa dia makrifah karena makrifah itu mengonal mana muhadas mana itu jadi dikonal sama kita nanti kita konal sama diri kita yang makrifah itu mengetahui mana muhadas makrifah ketika apa muhadas makhluk apa Ya Allah sendiri mau kita ketahui itu minimal makrifah seperti itu jadi apa Allah yang wujud nomor satu berapa dua puluh itu nomor satu wujud dua puluh tadi kan barang wajib bagi Allah barang yang wajib bagi Allah itu berapa dua puluh barang mustahilnya dua puluh barang harus satu jumlah empat satu terhimpun dalam kelimah la ilah hayla Allah mana barang yang wajib itu dua puluh tadi nomor satu wujud wujud cuma kita bahas terus dikembang wujud itu apa ada apa yang ada ada zat ada sifat ada asmat ada af af alnya jadi aduh Allah jadi si wujud itu apanya zat kalau kajilan begini kata imam harmin hal yang wajib bagi zat selama lama ada zat tidak dikarenakan oleh satu karena artinya zat itu tak ada yang menghadungan dia ada aja jadi zat itu adahnya zat karena ada ketik bola zat bola sifat bola asma bola adanya zat itu tidak dikarenakan oleh satu karena maknanya zat tidak ada yang mengadakan ia jadi karena itu diri diri Allah zat disebutlah napsi napsiya maka wujud itu disebut sifat napsiya sifat napsiya itu nama lainnya adalah sifat zatia zatia nama lain napsiya itu zatia diri Allah coba test sebut Allah Allah siapalah zatia dirinya tidak boleh berpisah nama itu dengan yang punya dengan yang bernama dengan punya nama contoh ini ini namanya tidak berpisah kepada dirinya kan HP tentu kita ingat ke diri ini kalau kita sebut Allah kita mesti ingat Allah ini siapa itu dirinya apa dirinya zat Allah zat zat itu lah dirinya zat itulah laisa kamis lehi jangan dibayang bayangkan jangan dibentuk bentuk pula jangan diwarna warnakan dia jangan ya jangan rukuh makhluk pula dia yang penting untuk dasar ini bahwa yang dimaksud Allah itu adalah bukan nama yang benamu yang kita maksud yang benamu Allah itu adalah dirinya siapa dirinya zat maku nama lain nafsya itu zatia zatia itu nama lain nafsya nafsya itu nazatia siapa nama zat Allah ada siapa nama diri Allah nama diri Allah siapa siapa nama diri Allah dah tahu nama zat tadi siapa nama diri Allah tak tahu nama diri Allah Allah nama zat Allah Allah nama siapa nama zat gitu ulang balik siapa nama zat itu Allah kalau Allah nama siapa zat itu kau nama lagi Allah nama nama siapa Allah nama Tuhan nama Tuhan pangkat kalau itu siapa yang nama Tuhan bukan Tuhan itu pangkatnya jadi siapa nama dirinya apa nama diri Tuhan zat zat itulah yang disebut Allah yang bernama Allah itu zat Allah akbar hati awak ke zat zat yang punya nama itulah Allahu Allahu akbar bukan kepada asma yang kita sembah yang punya namu itu maka jangan gaso amrun zauqin kita pada Allah itu jangan hilang gaso zat yang disembah bukan asma bukan namu jadi kan gini kalau kita tak konang Allah lalu kita menyombah selama ini menyombah namu itu jadi kita maksud Allah itu zat dirinya biar sodak terwajuh karena wajah ini kan ditewajuhkan wajah tu wajah ya aku terwajuhkan wajah kepadamu wajah tu wajah aku terwajuhkan wajah ku kepadamu ya Allah itu wajah itu aku hadapkan wajah ini dihadapan wajahnya Allah siapa yang punya zat itu Allah Allah telah diri zat dah jelas ya yang